Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Salawat seta salam Semoga terjurah kepada uswah dan kutwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tahun ini Imsa Program Ramadhan Imsa Mencoba untuk lebih melibatkan Dan menyasar generasi muda Youth and Kids Karena Pemuda Selalu memberikan warna tersendiri Bagi sejarah Dan peradaban dunia Tak terkecuali Peradaban Islam Lalu Sosok pemuda Seperti apakah yang dimaksudkan Mereka adalah Generasi Yang dinantikan Generasi Yang dirindukan Mereka adalah Generasi guru bak Generasi pilihan Yang memiliki Beberapa karakter Karakter pertama Mereka beriman kepada Tuhannya Mereka selalu Memperbarui keimanannya Mereka selalu Meremajakan keimanannya Karena mereka sadar Iman mereka kadang naik Kadang turun Yazid Wayangkus Iman mereka naik Ketika mereka melakukan Ketaatan Ketaatan Iman mereka turun Ketika mereka melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Kesadaran untuk menjaga Keimanan inilah Yang mendorong Generasi guru bak Untuk terus aktif Dan bergerak Sehingga Melahirkan karakter kedua Yaitu Gemar Beramal soleh Mereka aktif Berorganisasi Mereka aktif Berkarya Berkreativitas Berinovasi Bahkan Mereka aktif Mencoba Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Ada di masyarakat Dengan melakukan Kegiatan-kegiatan Sosial Contohnya Mereka Yakin akan Janji Tuhannya Mereka Yakin akan Janji Allah Yang termaktub Dalam Quran Surat Al-Kahfi Quran Surat 18 Ayat 13 Yang artinya Mereka adalah Pemuda-pemuda Yang beriman Kepada Tuhan Mereka Dan Kami Tambahkan Pula Kepada mereka Petunjuk Mereka Mereka yakin Akan janji Allah Dibalik Kesusahan Kesulitan Lintangan Dan Halangan Pasti Telah disiapkan Solusi Jalan keluar Terbaik Oleh Allah Hal inilah Yang meningkatkan Konfidensi Mereka Semangat Mereka Sehingga Melahirkan Karakter ketiga Yaitu Keberanian Keberanian Biasanya Lekat Dengan Pemuda Karena Mereka Berani Untuk Menyatakan Sikap Yang berbeda Mereka Belani Melakukan Hal-hal Baru Yang Belum Pernah Sama sekali Dilakukan Sebelumnya Mereka Berani Menyatakan Sikap Mengatakan Bahwa Yang benar Adalah Benar Dan yang Salah Adalah Salah Beriman Kepada Allah Beramal Soleh Dan Keberanian Ternyata Belum Cukup Ada Satu Karakter Lagi Yang harus Dimiliki Oleh Generasi Gorobak Generasi Muda Intian Dan Dambaan Yaitu Kemampuan Untuk Mengendalikan Dirinya Kemampuan Untuk Mengendalikan Hawa Nafsu Emosi Dan Energi Besar Yang dimilikinya Saat Ini Adalah Bulan Ramadhan Waktu Momen Yang tepat Bagi Kita Para Pemuda Khusususnya Untuk Berlatih Mengendalikan Diri Kita Sehingga Ramadhan Adalah Bulan Kawah Canda Dimuka Untuk Mencetak Generasi Generasi Gorobak Yang Tidak Hanya Dirindukan Oleh Keluarga Masyarakat Bangsa Dan Negara Akan Tetapi Juga Dirindukan Oleh Seluruh Umat Manusia Demikian Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh